kalau karena yang dibuff kan cooldown scale 2 nya dan juga durasi lama yangannya itu loh Oke dan sepertinya para caster kita juga sudah bersiap-siap untuk memandu jalannya pertandingan Terima kasih Coach Chico sudah bersama dengan Om Mawa dan akan Om Mawa kembalikan kepada para Caster kita silahkan Awul Kocul Terima kasih Om Mawa dan Coach Chico O nya 2 biar gampang dicari mungkin ya bener itu ada namanya tadi di bawah ya dan kita akan melihat ini dia fase draft BNP di game pertama match pembuka kita antara Falcon dari Myanmar yang akan berhadapan dengan S11 gaming dari Argentina sebenarnya tadi Chico sama Om Mawa udah banyak kebahas juga nih banyak hero-hero yang harus di note seperti satu ada Natalia dan Hilda ya Erwin ini kemarin kan sempat menggunakan kufra ya yang memang performa kufranya juga bisa dibilang patut dia acungi jempol nah ini pertanyaan besarnya akan di band atau enggak karena untuk fase pertama band ke arah kufra kayaknya terlalu mahal tapi kalau menurut aku dari Erwin juga lain kufranya yang dengan performanya ponsel kemarin mereka dia sempat pakai grog dan ya ini dia yang sempat kemarin Pak Pulang bilang ter-erwin Erwin ter-erwin-erwin tapi karena memang bagus banget dan ya seperti apa yang di bilang enggak ada kufra untuk di band karena emang terlalu mahal tapi isteri ke arah Valentina karena setelah adanya Joy dan Blue yang ditutup berarti ini ada kesempatan untuk teman-teman dari S11 bisa mengamankan adanya Oif udah nggak ada aja open sih aja aja open jadi Valentina sih ya bener kaja sebenarnya jadi opsi ya oke Valentina bisa ngambil ultimate dari kaja namun ya enggak menutup juga inisiasi kaja memang cukup berbahaya dan dari erlinya juga kaja sendiri bisa dibilang salah satu satu hero yang lumayan strong untuk poking damage untuk sustainability nya dan tergantung lagi dengan gameplaynya masing-masing nggak selalu bakal diambil dan Wow Benedetta Benedetta yang bakal kemungkinan besar kemungkinan besar enggak 100 tapi besar ada di ekspilasi Yap dan berkaca dari dua game yang kemarin mereka lalui bener-bener memang ditangannya papa dok ini ada perbedaan yang berbeda signifikan sih kalau untuk aku dari fase grup stage sampai di nolot stage ini karena papa dok lebih tipikal xp-xp yang sustain dan sekarang mungkin bakal lebih main aktif lagi dengan Benedetta bahkan kemarin full Benedetta sampai saat itu menarik ya dan show yang langsung diambil juga nih bakal ngisi ke arah romer mungkin dan funny yang kemarin sempat digunakan oleh Ken dan jujur performanya juga lumayan dasyat langsung dipikir kembali nih walaupun sudah ada cow yang bisa dibilang lah salah satu stopper yang bisa nahan nanti funny ketika dia lagi terbang menggunakan steel cable nya tapi martis yang bisa dibilang dia mengunggulin dari arah jungle nya ya martis sendiri jungle lumayan cepat dari awal dengan pasifnya dan mungkin aja funginya enggak akan berani terlalu agresif untuk info jungle mengingat martis sendiri juga salah satu hero yang dia bisa perang bahkan dari level satu Oke Oh tapi ada fanfax nih satu-satunya alasan yang membuat dari coach di Myanmar karena playstylenya ini menarik banget karena pasti di setiap region ini berbeda-beda ya dari sisi playstyle Oke balik lagi ke draftingnya lihat kita banyak muncul magic di area gold harit dari z-pex di respect benar dan kadita kita sendiri menjadi hero yang happening untuk sekarang dan rata-rata akan ditaruh di arah midline sempet gua membahas sama beberapa player dan beberapa coach juga dari Indonesia kenapa ya kok kadita ditaruh di midline nah insight dari mereka adalah karena kadita adalah hero yang cukup mandiri bisa betting bisa clear sendiri dan ketika selesai clear pressure nya itu udah langsung dirasakan ketika kaditanya belum muncul di map tapi ada yang muncul juga dapat di meja kester kita ini dia analis kita Om Bawa halo 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 langsung arrival ke sini ya keren salah tangga dong oke tapi kalau untuk kelas band ternyata lapu-lapu yang sempet dipakai sama yellow flash juga kemarin lapu-lapu untuk di ekspilen terkadang memang jadi priority tapi bisa jadi enggak juga mengingat lawannya kan adalah Benedetta Yap yang dimana Benedetta sendiri akan bisa gerak lebih cepat nantinya kalau di landing stage landing page nya mungkin lapu-lapu masih bisa survive Oke kalau aku bisa nambahin sih sebenarnya respect Ben juga ya karena yellow flash dengan lapu-lapunya win rate-nya besar banget di grup stage waktu dia pakai lapu-lapu belum pernah kalah sama sekali Wow menarik ya berarti belum pernah kalah belum kalah kalahnya juga lawan Omnigo dan itu pun masih nyusahin lapu-lapunya satu lawan tiga bisa benar bisa jadi di respect langsung di band jadi meet dulu sini belum buka mitnya trauma-nya disimpan akhir kejutan karena bisa atas bisa atas atau mungkin cowoknya juga ada potensi Oh ya kalau ditaruh di tangan Erwin ya kemarin kita ter-erwin-erwin semuanya mungkin cari follow-up damage-nya kali ya karena udah ada 2 Dragon inisiasi kalau nggak ada yang nyambut nggak enak Wow lunox ini di naikik juga terhadap ZPX sih ya ya sempat pakai lunox juga kemarin ya grup stage ya betul nih ya apa namanya di naikik dan alright kita bakal melihat dua hero terakhir yang akan diamankan oleh Falcon belum ada golden belum ada berarti explain ya karena ini kajak masih fleksibel sih sebenarnya ya tapi kemungkinan besar ya kemungkinan besar kajaknya akan ditaruh di Romer bersama dengan Valentin dia butuh satu hero yang kuat jadi baiting sih di depan dan selesai memangnya yang ikutnya dingin pergerakan dari benedetta sendiri dan oke redrin ternyata powerlendingnya kuat tapi jalannya kayaknya kalah di Om ya apalagi bisa di burst-down dengan lunox sih menurutnya untuk hero-hero tebal agak bermasalah nantinya berjumpa dengan S11 karena di garis depannya mereka punya Maxis mereka punya lunox juga belum lagi ada yang saya dapat dari Chou Benedetta yang bakal bisa lock-in kembali ke bagian belakang Oke tapi dia kiritel untuk Kai dan fun fact nya kemarin kayak ini adalah satu-satunya player yang memiliki death terkecil Iya kemarin kalau tidak tidak ya kemarin cuma dua dan kemarin sempat mati sekali jadi jadi tiga tetap masih yang satu kan masih yang satu total death terdiki gocekannya yang Ankara Kai Ankara Kai mantap-mantap mantap ya tapi dari kedua draftnya nih udah muncul baru semua jujur untuk hero ya kayaknya lebih kompleks dari teman-teman S11 deh karena inisiasinya mereka juga bukan hanya dari Chou dia bisa masuk dari Benedetta dan Martis yang punya power di early kayaknya bikin peternya akan lebih enak ya Om ya kalau aku bisa ngeliatnya juga bakalnya mungkin dari region mereka sendiri sih karena bicara soal latinamerika kalau Brazil sendiri arah kira mereka juga suka untuk bermain dengan kira-kira bisa bektah Desk langsung ke bagian belakang jadi main mereka sendiri bukan hanya dari front-to-back tapi mereka mainnya back-to-front Oke tapi komentar aku emang setuju sih sama Lim karena Erlim kita dematis Elite game insurance juga download dari retail tapi kalau berlama kita langsung saja melihat Land of Down di game yang pertama match yang pertama karena ini adalah lower bracket jadi akan ada satu tim yang pulang dan siapakah yang akan mengamankan poin yang pertama ini sebenarnya kalau untuk Fanny udah kebaca pasti ke arah purple buff di awal ya pertanyaannya nih next dari purple buff berani untuk invite jungle atau enggak karena power Fanny di awal benar-benar galak banget ya apalagi memang kita kalau berhadapan ya misalnya dengan user Fanny ya buat teman-teman semuanya juga ya kalau bisa sebisa mungkin ya ambil buffnya tuh yang orange dulu harusnya tapi ternyata set-set parkol ya tapi Ucan hampir saya bisa ditumbangkan tapi Flicker menyelamatkan dirinya tapi agresivitas juga udah terlihat dimana Erwin tadi memberikan pokoknya dengan satu buah Jet Kundo dan Little Wonder pun kali ini jatuh ke tangan dari Joton dan ini jadi informasi yang penting Flicker untuk Lunok di Tartop pertama enggak akan ready bisa aja nanti di Tartop pertama dia jadi target langsung dari teman-teman Falcon ataupun dia nggak akan berani terlalu agresif berada di bagian depan Wow ini first blood ratenya nomor 1 lalu nomor 11 ya bedanya 10 oh iya S11 jadi 11 gitu ya tapi nggak ya tapi udah ada keramaian juga dimana satu buah Steel Cable first blood by Infinix tercipta untuk seorang Ken ini dia mungkin agresifitas di early game yang memang harus dipermainkan oleh Falcon ini sebenarnya Fanny nya power kan ya Om ya power 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 memang ya mungkin favorit mereka juga dalam menggunakan asasin dan sekarang bahkan fani nya gak di band tadi terlepas dan diambil langsung dan kita bisa melihat bagaimana memang agresifnya dari tim yang punya player bisa menggunakan Fanny mereka akan selalu bermain agresif cari first blood nya kontrol untuk lima menit awal ini masih di nomor satu ya first blood ratenya ya dan jadi dia Tartal Camp by UBS golf sudah muncul setup sudah dilakukan oleh tiga player dari S11 tapi itu pun yang dilakukan oleh Falcon tiga untuk tiga untuk sejauh ini tapi Justin sudah siap dengan decimation yang tercopy set-up sudah dilakukan cooking-an sudah mulai terus terjadi lancar panam dan mulai dibuka juga begitu pernah ada petrify yang terkonek tapi yellow flash gak punya lagi HP yang terlalu banyak berhasil ditumpangkan di tangan dan Tartal pun jatuh ke tangan Jutton Tartal slain by UBS golf wah satu keuntungan yang akhirnya didapatkan oleh S11 mengingat first blood nya kan kalah setup Tartal nya lumayan rapi dan ya ketika dia dapetin Tartal gold nya langsung mengejar lagi dan untuk item of Tartal ini agak di dalam satu yang berdiri ya aku mau bilang tadi valentine nya bakal menuju ke clock of destiny dulu ya tapi agak ketahan yang berikutnya segini kan setelah pencet talisman ya makanya dia dia ada clock of destiny dan Ken Wow nomor satu soalnya Fanny gak sih kayak Fanny itu kalau infet banget itu itu bisa aja dapetin persiduan apalagi kalau nabrakan dari peternya dan pemilihan Fanny juga menurutku cukup tempat yang tepalkan melihat dari first and second pick dari tim S11 cowok Benedetta mereka butuh Hilda untuk mengacorkan pergerakan Fanny dari mereka akhirnya nggak bisa menginfasi divanya bebas buat apa-apa wave Dragon terkonek Erwin yang berhasil untuk langsung saja dipanis tiga player dari Falcon dapatkan eliminasi ketiganya ini menjadi sebuah keuntungan lagi ini yang tadinya sebutnya sempat disusung sekarang udah makin bergerak menjauh sebenarnya untuk early bisa dibilang lumayan sama lah sosok dari keduanya cuman agak sedikit minim dari S11 mengingat dari midlanenya juga lunox dia tuh lebih kebutuh item daripada valentine sendiri dan emblemnya Om ya dari emblemnya impurex dipakai lencar jadi ada tambahan untuk perspektifan ya tapi Justin disini terkena dengan adanya satu buah decimation Justin berhasil hilangkan tapi Kai yang selalu menjadi target dari mata Kennya Zpx hadir agar dia bisa bertahan karena Zpx langsung saja memuangkan satu buah flikan untuk mundur karena belakang tapi lihat parpo buff tidak akan menjadi milik Ken karena didapatkan di tangan Jotun ternetralisir lagi S11 memilih untuk mundur tapi pilihan yang tepat sih untuk invasi ke arah parpo buff kemudian dimiliki oleh Ken juga karena dia melihat nih agresivitas dari Ken yang bahaya banget kalau enggak di-invent dia akan seenak-enaknya dan kali ini Tartel yang kayaknya bakal di setup juga soal kawan harusnya ya itu dia still cable udah mulai mencoba menggesek Papa dong disana dan cut road hilang walaupun gak ada parpo buff Ken masih punya kalkulasi yang matang dan bisa mendapatkan satu buah ah satu kuah poin eliminasi dari Papa dong benar walaupun dia harus recall setelah itu yaudahlah ya udah dapetin poin kill juga tadi S11 mereka umdul dari cibap Oke tapi di konjadzmen ternyata langsung saja menghalangi pergerakan dari Erwin kalau pada the castle juga mencoba untuk mencicil Naomi set-up sudah dilakukan di area Tartel yang kedua Papa dokter mulai hadir yellow flash sendirian jika terhadap adotor Falcon dan bahkan kali ini satu buah retributian yang on point Jotun Tartus lain by UBS gold untuk S11 jual beli serangan ini benar-benar terjadi banget ya dan emang enggak bisa dikontes juga faninya masih jauh banget dan kita lihat di menit kelima satu item utama dari ini tahu intangkron ya Wintalker sudah selesai dan bicara soal Valentina tadi tidak ada kelompoknya wave dragon kembali terbuka dan bahkan Naomi tidak bisa lagi untuk bertahan beda sudah mulai dibuka juga kesehatan mencoba mengejar pergerakan dari Justin tapi masih bisa memalak dari adanya satu buah taret yang berpilih Ken akankah dia mengikhlaskan kembali karena parpo buffnya bakal dikontes abis-abisan tiga versus tiga bukan hal yang baik dan bahkan kali ini tidak didapatkan untuk Kennya dan Chan yang dapetin parpo buffnya ya karena itu krusial banget itu rame banget retribution dua-duanya ready namun yang diinginkan sama S11 itu bukan dapetin parpo buffnya mereka sibuk untuk melakukan zoning yang akhirnya Chan tiba-tiba dapetin parpo buff cukup bahaya gak sih om dua kali ke curi nih om ya udah dua kali ini agak meminimalkan mungkin pergerakan dari Ken ketika sedang bermain sekarang dan tadi elegen jam ini ditahan oleh Justin elegen jam tiap kali kita naik level kita nambah HP nambah MP juga jadi ditahan di sana dan enggak terserah talisman itu adalah next itemnya nah bicara soal hero dari S11 mereka cukup mobile mereka punya Benedetta mereka punya misalnya dari Erwin dengan Sonya juga jadi kajiannya di sini dihadapkan kepada beberapa opsi ini mau tangkap yang mana karena ada Benedetta lunox retail juga bisa ngasih source damage yang besar Oh tapi kita lihat saya yang udah tumpang dua kali jadi tadi backline nya selalu dihampiri oleh Ken tapi tadi dimana dua kali parpo buff yang terinvasi itu space juga kira Kai bisa mengacirkan satu antar tarif biara toplay bukan hanya itu sih goldnya pun sekarang diungguli sama S11 ini parpo buff selanjutnya di 15 detik lagi dia harus milih akan ngambil parpo buff atau kontes di turtle karena tertulnya bentar lagi juga sepau dan ini dia tak mau kembai UBS gold yang sudah muncul tapi lihat sekarang zoningnya udah dipegang sama S11 dan bahkan kayaknya nggak bakal ada kontes ke arah turtle karena dengan cepat banget damage per second dari catnya dan Jotun pun berhasil menampatkan adanya Tartus lain by UBS gold dan nggak berhenti sampai situ ada event jadman yang terbuka juga dan jad gunduk mendapat orang sekaligus memberikan satu efek pukul mundur yang luar biasa dimana falcon kali depan satu mundur tapi papadok terpanis sendirian di depan sana Jotun tertendak wave dragon membuat Jotun kali ini harus terkena damage yang cukup besar yellow flash double kill by infinix wow dengan papadok inisiasi yang bisa dibilang perfect inisiasi ada petrify dan juga elektro final blow namun sayangnya fall of damage yang sedikit terlambat tadi jadinya nggak ada yang tumbang malah dibalikin Om semuanya eh bener sih belum lagi tadi aku melihatnya sebenarnya Om ini dia cukup tipis ya memang dia dia menjadi roamer kaja tapi dia bukan full defense item fleeting time itu item pertamanya dia jadi sebenarnya kajanya juga bisa ditumbangkan cepat cuman memang dari S11 tadi menurutku kalau apinya dia mereka ini masih kurang kurang pas jadi akhirnya falcon mereka bisa kembalikin semuanya clock of destiny enchanted buat Justin dan tadi itu dia fleeting time first item buat kaja Naomi di early game ini kalau memang langsung diincar bisa tumbang cepat defense jatuhnya nggak bakal bisa dipakai yes dan itu pun tadi ada kesempatan cicil-cicil ya dimana outer turret yang diarah tengah sejauh ini makin tipis lagi tadi yang keadaannya dari falcon unggul dibalikin S11 unggul dan sekarang dia tidak terlalu jauh dan bahkan ada kerusuhan terjadi Ken yang sekarang sudah mengantoni parco buff udah mulai terganggu dengan adik pergerakan dari jantung minwine the bottom lane ada satu efek terrifying dan juga Naomi yang berhasil untuk mendapatkan poin eliminasi terhadap Erwin untuk ketiga kalinya harus kehilangan nyawa konsil dilakukan Kai memberikan heavy crossbow tapi bisa dihindari dengan adik bridge of order membuat dari satu serangan balasan di mana Kai tidak bisa bergerak lagi dan tidak bisa bertahan Wow order belian curian ini bener-bener bagus banget karena dia bisa ada di bagian depan bahkan kali ini defense coba dilakukan belum ready dari divan Jasmine dari can flicker harus digunakan untuk defensive paling tidak turetnya belum bisa dihancurkan tapi itu tadi memang bener ya curian yang bagus tadi dengan build of order itu mengacaukan yang kalkulasi dari si lepon ya dan maka dia nempel bisa ngasih demet-demet dengan arkeen skitnya juga jadi enak satu falcon dan pastinya akhirnya mereka bisa kembali lagi back on the track setelah berulang kali kita melihat Fanny tanpa pertobaan ya pertobaknya ambil penyelawan penyelawan oke dan eksekusi menuju ke arah Lord yang pertama sekarang Lordnya sudah ditarik secara dari falcon tapi nopaknya dari S11 tidak akan memberikan hal tersebut karena damage per second dari can juga dibuat tersebut dan bahkan langsung saja mundur tapi Jotun take over dan Lord played by Mubel got untuk S11 gak berjalan-jalan itu diberi page number terbuka juga dan bahkan Ken kali ini udah mulai hadir mencoba untuk pemusuh pemuda dari S11 dan tidak ada peperangan karena S11 telah berpuas dengan Lord yang sudah didapatin Wow menumbalkan Erwin ternyata itu adalah yang sudah di planning sama teman-teman dari S11 karena Lordnya bisa mereka dapatkan di momen yang tepat apalagi kali ini dengan empat membernya masih bisa untuk ngekawal Lord paling enggak dapetin outermitnya ya dan juga satu sih selain dari Erwin ya ada papa dok juga yang menjadi inceran dengan Divan Judgment tapi begitu dia di burst down tak tumbang dia masih bisa selamat lagi kabur Alekto final blow betul tadi juga bener-bener apa ya dia menjadi frontliner dan akhirnya membuat dari falcon kehilangan fokus terhadap Lord the check over yang bagus banget sih perfect menurut aku untuk S11 dan akhirnya Lord pun yang pertama masih belum ter-enhance masih jadi divan cukup cepat tapi lihat Ken bener-bener hadir dengan agresivitas yang membuat dari S11 nih agak sedikit terkejut-kejut nih bahkan tanpa purple buff dan akhirnya inner turret di arah bottom lane bisa diamankan tapi enggak untuk outer turret di mid lane ini yang menjadi kunci sebenarnya untuk S11 ketika outer dari mid turretnya bisa dihancurkan invasi karena purple buff bakal lebih mudah nggak sih ya menurutnya temennya bener belum lagi mereka juga udah ready ya dengan gap level dengan item tadi 2 Atena Shield sudah diamankan oleh S11 ini akan membuat perjuangan falcon sedikit lebih berat menginjak late game belum lagi dari fanny nya sendiri fanny yang harus bisa menggendong di 5 menit awal tertahan dengan tanpa nya purple buff sekarang masuk ke late game dia sudah terlalu pasti tinggal dengan divan-divans item yang dibeli oleh S11 yes divan-divans Jatman yang terkoneksi kepada seorang Jotun di bisnisnya dari belakang Jotun nggak bisa lagi ke pertahan tapi Naomi yang langsung saja dikejar-kejar base of order tiruan berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari Justin hanya berpuas dengan Jotun yang hilang falcon memilih untuk riset terlebih dahulu nggak mau melanjutkan fight nya tapi nampaknya pokoknya damage yang terjadi lagi di arah tengah dan Kennya udah siap nih untuk masuk ke arah midland fokus untuk nge-defense dulu dari S11 masih butuh damage lebih dari Kai karena Irithelnya tadi cukup free hit dan nggak bisa ngasih damage yang maksimal bersama dengan Lunox lo tadi thank you banget Om ya Lunox nya ya kalau kita lihat emang dari itemnya dia clock of destiny lighting transit wop itu dia lagi-lagi unstoppable didapatkan oleh Ken di dalam satu inner target yang bahkan masih utuh ini bener-bener satu kalkulasi yang matang banget pastinya dan hilangkan papadoc untuk ketiga kalinya ke saat ini falcon kembali memegang kendali atas permainan di game yang pertama Oh ini maksudnya dia pakai fleeting time sama pakai brute force kudurnya gede banget om makanya pick-off yes brute force yang memang udah beralih fungsi ya belum lagi dia nih fisikal punya tambahan untuk fisikal defense menar terkena satu renar afati masih bisa dihindari dengan cukup baik karena Jotun juga masih punya beberapa item defense pastinya kalau tertarik yang bakal coba langsung saja dikomunikasi oleh falcon tapi dengan sigapnya Kai bersih-bersih dengan konferi crossbow yang dimiliki dan Lord yang kedua pun Lord yang sudah ter-enhance kali ini sudah muncul Wow akhirnya dapet ya ada satu otor tarat di mid lane nih yang dari tadi 13 menit baru hancur ini bakal membuat Falcon lebih enak lagi untuk setup mengingat game-nya masih punya partoda dan Lordnya dipegang oleh falcon Oke udah mulai dipegang dan akankah wah ini terjadi lagi Lord yang ter-takeover karena bakal ditahan memancing S11 untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan ternyata Lordnya di reset begitu saja tidak ada yang disini berlebihan tapi Erwin dengan jet kundo dan mengendang di way of dragon ke arah yang berlanjutan tapi Erwin yang terjepat tapi Lord yang satu retribution yang on point Lord slain biobest gold untuk Ken dan bahkan Pak Kodok berhasil dihilangkan ini menjadi keuntungan besar untuk falcon karena di sana ada berhasil di hilangkan adanya efek yang diberikan dimana Can masih bisa selamat dari sergapan teman-teman falcon Wow Lordnya langsung spawn langsung jalan ke arah bottom lane kalau kita hitung dari defense high ground ya kuat nggak om S11 buat nahan Lord enhance ini ya masih belum juga ya karena dari Lordnya ini memang harus ditukarkan untuk Ken tapi Ken pastinya dia cepat untuk melakukan backup-an karena dia adalah waktu itu dia sampai di pajak man pick-off ya begitu baik gitu pun adanya Johnson yang terlihat player dari S11 harus dihilangkan tiga player terpisah untuk falcon dan akankah Lord yang ter-inhanced di arah bottom lane membawa kemenangan yang begitu cepat karena lihat bapak dokter Erwin sudah mencoba melakukan adanya aksi defense terlebih dahulu Kai mulai hadir terima kasih karena nggak ada pola pencembal lagi dan itu dia Renner Apati berhasil untuk mempunyai Erwin well nice cancel dari Naomi ketika Dwight Dragon sudah dikeluarkan oleh Erwin bisa langsung di cancel dengan defense judgment jadi nggak bisa dilanjutin tapi angin segar untuk S11 juga masih bisa nge-defense dan tidak ada best target yang hancur um ya dan bahkan dari sisi buffnya juga ini sudah mulai dikontrol lagi ya oleh falcon ingat defense judgment dengan fluting time ini bakal cepat banget untuk selalu bom ya pick-off demi pick-off ya dan bakal lihat Chan ini damage-nya wah Chan mau maju kenar Renner Apati yang begitu penyakitnya begitu penyakitnya begitu penyakitnya yang langsung saja mengacakan ini belakang yang dimiliki oleh S11 dan bahkan papa dok kali ini bakal dikejar begitu saja nggak akan bisa lagi untuk pertahan karena papa dok bakal langsung mundur terlebih dahulu tersisa dua player S11 dengan tidak adanya dua base target ini cukup berbahaya karena wave minion yang berjalan juga sekarang udah gede-gede banget akan menjadi PR besar untuk bisa dibersihkan tapi lihat Erwin menahan sekuat tenaga elektro funnel blow pun dikeluarkan dan Justin eksekusi nyawa dari seorang Erwin jadi dia base-nya akan menjadi milik dari falcon kan ini dia game yang pertama untuk falcon e-sports Wow dengan permainan sabarnya mereka dimana Fanny nggak dapetin early game yang nyaman namun ketika masuk di mid game purple buff kembali jadi dapatkan Lord yang enhance menjadi satu titik awal comebacknya dari falcon sempat ketinggalan gold tapi mereka nggak ketinggalan dari segi kilom ya jadi mereka menyeimbangkan dari agresivitas mereka ya dengan point kill demi point kill sementara dari sisi S11 mereka bermain secara objektif mereka berusaha untuk menghalang biarkannya ini dapetin purple buff sehingga mereka tidak akan dirusu secara terus-menerus tapi ternyata ada satu big moment tadi ya gimana memang ada bukaan yang manis banget sudah dilakukan oleh Benedetta cuman sayang sekali memang secara follow-up mereka kurang dan pada akhirnya tiga harus tumbang dan mulai dari sana akhirnya falcon ambil kendali dan faktor yang kedua adalah Lord yang berhasil untuk disnet tadi secara langsung oleh Ken yang membuat hilang juga alur cerita untuk S11 retribusnya akhirnya tadi on point banget dan menurut aku ini dari naominya juga sih yang menjadi salah satu inisiator yang begitu besar dengan follow-up yang baik sehingga tadi beberapa player yang terpik off ini menjadi momen untuk falcon dan mungkin tambahan untuk mid lane nya turutnya nggak hancur itu yang bikin purple buff nya akhirnya nggak bisa ditabrak terus-terusan satu momen akhirnya dibalikin dan mereka udah nggak berani lagi untuk nabrak purple masih ada uter tarat soalnya di mid ya itu yang cuma susah sih dan memang yang buat mereka tumbang semuanya buat di awal kan auto tarat yang ada di mid tadi mereka duelis dan tarat itu mainin peran yang penting untuk bisa menjaga biar pemain-pemain dari S11 tak nyerangnya juga lewat sana ini mereka hanya bisa satu arah karena gitu kelihatan ketahuan lewat sana tapi nggak yang tertinggal jauh dari S11 mereka benar-benar sengit banget betul-betul unggul juga tempat agresif juga Cepat memang pada akhirnya yaitu dengan fleeting time brute force pick of hero-hero inting menjadi frontlinernya akhirnya ya udah nggak ada dan ini juga pergerakan dari Ken yang selalu ngelok kainnya sehingga kayaknya nggak bisa memberikan follow-up damage yang optimal nah ya perbenan sabar dari Falcon karena kajak dengan music time dengan first item tipis dia dan kalau memang mau inisiasi ini pastinya harus ada bantuan dari belakang kalau memang sendirian buka juga gak ada damage juga rugi dia dan makanya lah yang bisa tumpang dan ini game kaiter tumpangkan paling banyak rezeki kayaknya sih soalnya asasnya Fani tadi awal aja udah 031 kan bener-bener ya belum lagi kan dari kenya nih ya dia funny-nya dia dekintanya bukan hanya dari hansman Benedetta juga di katrop sama ada semuanya dan bahkan tumbang juga untuk beneditanya jadi secara poin kill secara dari sisi demi sisi juga disini bisa diambil oleh falcon S11 mereka tertinggal mungkin dari sisi mekanik dimana memang hero-hero licin seperti inilah yang selalu dipaksimalkan tim falcon ya mungkin faninya harus dapetin perhatian lebih ya di game kedua mungkin kalau memang mau nggak mau harus dilepas paling nggak ada dua lah yang bisa nge-counter atau punya stopper pasti atau aku pikir bakal ada kufra sih kufra bisa ditaruh di xd kufra kemarin kan iya dasyat wow ambil purple buff tapi ya melihat dengan performanya falcon di game pertama kita melihat S11 yang sebenernya dia ngelawan cuman memang ada beberapa misplay di bagian mid game scaling ke lead gamenya yang harus di reset secara cepat nih karena ini adalah best of three series betul jadi kalau nggak bisa reset bisa aja game kedua milik falcon lagi bener dan juga tadi ada momentum di saat tadi pas pencernya mau maju itu dia mau cash assault kan dia mau Dream 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 sebelum dia mengeluarkan Dream ya loncat kedepan trainer ilang ya dan realnya memang udah terlalu besar juga secara demons ya karena memang untuk infat yang terjadi ini nggak ada di gold mungkin atau dari si exp-nya lebih banyak Fanny nya terus yang dirusul memang bener Fanny bisa ditekan di early-nya tapi masuk ke di late gamenya runner ada zip-nya dengan hanya satu kali tertik off di sepanjang permainan Swift boots heptasis melvik dan juga ada Hunter strike jadi ini bener-bener untuk memainkan physical penetration dengan memaksimalkan power dari di biru juga dan di late game dengan bantuan dari Blade of Despair akan menambahkan lagi untuk damage dari Renner sendiri Justin dengan kopian skill yang memang juga selalu on point mengubah kalkulasi dari S11 yang diambil brilliance of order dan itu membuat pemain yang nempel dari dia akhirnya harus mundur ke belakang dan dikejar oleh Justin sebenarnya yellow flash mungkin tambahan aja sih dia dengan dua magical defense di awal karena dia tahu nih lunox dari Chan itu akan langsung darkening ke arah dia dan kita sempat melihat dimana tadi darkening dari Chan ditambah dengan free hitnya dari Kai masih belum bisa loh untuk numbangin yellow flash loh Hai iya jadi ini sulitnya memang ya mungkin karena berharap dengan jadinya Chan kok of resistance ada lightning memang tapi kalau di pick off ini yang sulit dan Naomi hanya sekali saja terpik off dengan item yang memang langsung ke defense jadi memang ngincer untuk fleeting time dulu terus ada brute force tambah 10% 25 plus 10 dan 35% untuk cooldown time reduction-nya tapi semuanya jadi make sense ya karena di awal tuh funny-nya terlihat ditabrak terus terus ya karena memang kajaknya nggak bisa nahan badan berarti ya Yes dia di belakangnya dia udah nggak apa-apa ada Zipax juga bisa jadi sekaligus pakai Ritzke dan juga The Carry handbagnya Jotun Forgotten One Naomi tadi dengan 17 asis secara kill participation memang kajak disini cukup powerful dengan paralyzed dia juga yang membuat lawannya harus hilang misalnya percentage dari attack mereka belum lagi ada efek slow yang bisa diberikan jadi teamfightnya di early memang memang S11 mereka bermain objektif nabrak terus masuk percobaan mereka divalkan tapi mereka lupa bahwa ini lo fastmen show dikutlin ada Zipax bebas tuh lihat Zipaxnya JPM tinggi jadi master besar juga trainer-nya on point di belakang dan siapa yang bisa langsung ke belakang ya karena papa dok lagi tadi coba kebelakang ditarik tadi defense judgment tuh dan itu enggak ada yang masih sekarang defensemen sekarang ya nggak bisa terimun gitu kan mau mantis mau cowok yang punya imun-imun bahkan papa dok dengan BDD tanya itu semua tercounter dengan ada pergerakan dari kajak dan Forgotten One 17 tapi entah kenapa ya Om ya kayak aku ngeliat lunoxnya ini kurang kerasa Om presensinya entah impactnya kill participation agak kecil juga sebenarnya ya mungkin-mungkin gara-gara ini kali ya dengan adanya funny juga tadi kan di awal-awal dia lunox yang tumpang di awal-awal benar-benar diharas habis-habis aja Wow tapi kadang kalau misalkan ngeliat fun itu aku suka ngeliat di tiktok biasanya banyak banget yang suka freestyle freestyle montage montage nah selain kalian bisa upload gameplay kalian kalian juga bisa ikutan nih hashtag challenge dari tiktok upload video kalian pokoknya lagi nonton effort boleh dance boleh video reaction analisa pertandingan juga boleh banget pokoknya keseruan kalian lagi nonton effort dengan menggunakan hashtag MLBB effort dan juga hashtag dare to be great di caption jangan lupa karena gak cuman kalian bisa menjadi pendukung dan juga mengikuti keraseruan dari effort ada hadiah jutaan rupiah yang menunggu kalian semua Wow kalau lagi nge-cash boleh nggak lu boleh pakai hashtag dari tubih boleh banget boleh banget apapun yang penting euphoria m4 dan ini dia most valuable player presented by infinix note series jatuh kepada Naomi nah dengan kaca dia tadi sudah kita mention ya warrior boots terus juga dia main conceal fleeting time first item dan setelah itu adanya defense-defense item yang ada brute force Athena shield ini juga bahkan bisa mengarah ke ya ada antik wiras bisa dibay ada juga immortal yang bisa dibay tapi secara rute map ini lebih ke arah main mid-nya dia berusaha untuk meng-cover rote jarang banget buat menikul dengan next iya secara hit map-nya lebih muter untuk melindungi area dari Fanny cuman karena memang ditabrak secara terus-menerus ya apa boleh buat apalagi dia masih cukup tipis untuk diri-liki dengan hanya mengandalkan warrior boots nggak main agresif ya mereka mainnya lebih safe aja di area River secara langsung dia nguasain River juga ya jadi selalu dirumput nilai rumput kiri kebuka jelas banget sama dia apalagi dia enak bisa buka rumputan yang tiga di sini nih dengan adanya ring of order ya jadi dia nggak perlu yang ngasih badannya untuk buka vision dan sebenarnya untuk Naomi sendiri ya emang pergerakan awal mungkin nggak terlalu gimana-gimana nggak nge-backup ke XP atau ke gold tapi yang paling gua suka dari Naomi dia tahu timing defense-judgment-nya untuk initiate ataupun untuk defensive karena beberapa momen dari cowok tadi ketika dua maju dua F Dragon bisa di cancel dengan defense-judgment selamat menikmati